Selamat pagi bagi kita semua Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang persamaan linear 3 variable Dan kita akan membahas 3 soal yang berbeda modelnya Harapannya 3 soal yang berbeda ini sudah bisa mewakili beberapa soal yang mirip Langsung saja kita akan memulai dengan soal yang pertama Untuk soal yang pertama Untuk soal yang pertama Coba perhatikan untuk soal yang pertama Jadi ini adalah soal yang pertama Di sini X plus Y plus Z Di mana di sini Z adalah semua satu Ini kita anggap saja A, ini B, ini C Kita akan mengambil dengan menghilangkan Z Jadi dari persamaan 1 dan 2 Dari persamaan 1 dan 2 kita ambil Ini ada satu prinsip agar mudah menghitung Coba yang besar itu ditaruh di atas Harapannya itu akan tidak menjadi main Oke ya, kalau ini saya ambil 4 X plus 2Y plus Z sama dengan 4 Sementara yang ini adalah X plus Y plus Z sama dengan 2 Kalau ini akan saya kurangi Karena ini semua plus berarti saya kurangi Itu hasilnya adalah 3X plus Y plus Y ini 0 sama dengan 2 Oke ya, ini yang harus diperhatikan Oke, sekarang kita akan mencoba Ini tadi adalah untuk A dan B Untuk persamaan A dan B Sekarang kita akan Mengambil untuk persamaan B dan C Kita akan mengambil persamaan B dan C Yang B adalah 4X plus 2Y plus Z sama dengan 4 Sementara yang C Sementara yang C adalah Bentar Yang C itu adalah 9X plus 3Y plus Z sama dengan 8 Oke Ini akan saya kurangkan Ya, akan saya kurangkan Maka nilai Znya itu hilang Oke ya Dan di sini sama dengan main 5 X Main Y Sama dengan Main 4 Atau saya buat positif 5X plus Y sama dengan 4 Di sini kita punya persamaan Yang Variable-nya itu X dan Y Maka Maka X dan Y di sini Kebetulan Y nya 1 Bisa saya buat Ini saya Kasihkan di bawah 3X plus Y sama dengan 2 Kalau ini saya kurangi Berarti Y nya hilang itu tinggal Berarti Y nya hilang itu tinggal 2X sama dengan 2 Maka ketemu X nya sama dengan 1 Oke ya, ini X nya sama dengan 1 Sekarang X sama dengan 1 ini bisa kita masukkan untuk mencari Y Bisa kita masukkan di sini Atau kita bisa masukkan yang kedua Tapi kita akan masukkan di yang 3X Oke ya Saya masukkan di sini Maka dapatnya adalah 3 kali 1 Plus Y sama dengan 2 Berarti Y sama dengan 2 Main 3 Berarti Y ketemu Main 1 Oke, sekarang X nya ketemu Y nya ketemu Sekarang kita tinggal memasukkan Untuk mencari Z nya Oke, kita punya X Plus Y Plus Z Sama dengan 2 Kita masukkan X nya 1 Y nya minus 1 Plus Z Sama dengan 2 Maka ketemu Z nya sama dengan 2 Oke ya, cukup mudah Itu soal Yang nomor Selanjutnya Untuk yang nomor selanjutnya Itu nomor 2 Oke ya Ini nomor 2 Di sini Oh, sebentar Ini salah Yang nomor 2 Itu yang ini Ini nomor 2 Di sini X Y sama dengan Main 4 X Main Z Sama dengan Main 17 Dan yang ada adalah X Plus Y Plus Z Sama dengan 4 5 Oke Kita akan mengerjakan Dengan Dengan Menghilangkan Satu variable dulu Kita akan menghilangkan Satu variable Misalkan Kita akan memakai Kalau ini A Ini B A dan B dulu Berarti X Plus Y Plus Z Sama dengan 4 5 Dan di sini X Main Z Sama dengan Main 4 Oke ya Kalau ini saya jumlah Berarti Y nya akan hilang Maka tinggal 2 X Z nya tetap Sama dengan Berapa ini 4 1 Oke Ini adalah Persamaan baru Yang muncul Sekarang Kita akan mencoba Persamaan yang baru Ini Kita akan Susun dengan Yang ini Sama-sama X dan Z Oke ya Jadi persamaan yang baru Ini Berarti persamaan yang baru Ini berarti persamaan yang baru 2 X Z sama dengan 41 Segabung dengan Yang C Berarti X Main Z sama dengan Main 17 Kalau di sini Main sama plus Maka harus Sama tambah Jadi kalau tidak Ditambah Maka Akan ketemu 3 X Ya 3 X Terus ini 41 Dikurangi Min 14 Itu sama dengan 24 Maka X nya Ketemu 8 Oke Kalau X nya Ketemu 8 Kita akan mencari Y Boleh X Juga Tidak masalah Oke Saya akan mencari Lewat Ini dulu Yaitu Mencari Y X nya Sudah ketemu 8 X nya 8 Y Sama dengan Main 4 Maka ketemu Y Main J Sama dengan Main 4 Main 8 Oke ya Main J Itu sama dengan Main 12 Atau Y Sama dengan 12 Oke ketemu Sekarang kita tinggal Mencari Z nya Kita lewat Ini juga bisa Kita lewat Ini aja Berarti 8 Main Z nya Itu belum ketemu Ya Ini langsung Z Itu sama dengan Main 17 Oke Maka Disini Kita ketemu Untuk X nya itu Berarti Berarti sama Berarti sama dengan Oke ini Satu lagi Biar gak kacau ya Satu lagi 8 Main Z Sama dengan Main 17 Maka Main Z Itu sama dengan Main 17 Dikurangi 8 Jadi ketemu Main Z Itu sama dengan Main 25 Atau Z sama dengan 25 Oke ya Ini cukup mudah Tapi harus hati-hati Soal yang berikutnya Untuk soal berikutnya Kita memiliki 3 persamaan lagi Katakan ini adalah A Ini adalah A Jadi ini nomor 3 Ini nomor 3 Ini adalah A Ini adalah B Ini adalah C Kita ambil A dan B A Plus 2B Plus 2C Sama dengan 5 Disini 3A Main B Plus 2C Sama dengan Main 4 Oke Disini Yang C Itu sudah Sama Sama-sama 2 Maka Kalau ini Plus Plus Ini saya kurangi Kalau saya kurangi Itu akan menjadi Main 2A Ini kalau dikurangi Main plus Menjadi 3 ya 3B Sama dengan 9 Oke ya Ini persamaan yang baru Kita simpan dulu Untuk persamaan yang baru Sekarang kita akan Menggabungkan Atau akan Menghitung Menjadi A dan B Dari Persamaan Pertama Jadi A Plus 2B Plus 2C Sama dengan 5 Dan yang C Yang C Yang C itu Disini Ya Agar C nya hilang Maka ini Saya kalikan 2 Ini saya kalikan 2 Harapannya apa Agar C nya hilang Kalau saya kalikan 2 Itu menjadi 4A Plus 2B Min 2C Sama dengan 30 Oke ya Ini harus Saya kalikan 2 Agar C nya hilang Kalau ini saya tambah Ya Kalau ini saya tambah Mengapa saya tambah Karena ini Satunya Min Satunya plus Satunya plus Satunya min Berarti ditambah Karena kita ingin Menghilangkan Menghilangkan C nya Maka kalau satunya min Satunya plus Itu terisi ditambah Kalau saya tambah Menjadi 2A Plus 4B Sama dengan 35 Oke Disini Kita memiliki Persamaan A dan B Ini Dan yang Terakhir ini Sekarang Persamaan terakhir Akan saya Hitung Dengan yang ini Ya Ini berarti Ini agar sama Jadi ini saya tulis dulu Min 2A Plus 3B Sama dengan 9 Ini akan saya hilangkan Nilai dari B nya Maka ini harus sama Kalau sama Ini saya kalikan 3 Ini saya kalikan 4 Maka hasilnya adalah Hasil dari ini Ya Hasil dari ini Itu sama dengan Ya ini kan sama Berarti Ini berarti sekarang menjadi Yang ini kalikan 3 Itu 15 A Plus 12B Sama dengan 105 Oke Sementara kalau ini saya kalikan 4 Itu sama dengan Min 8 A Plus 12B Sama dengan 36 Oke Kalau ini saya kurangi Maka ini tinggal berapa Ini tinggal 7 Oh bukan Ini saya tambah ya Berarti Sama dengan 23 Ya Sorry Ini 23 Jadi ini sama dengan 23 A Sama dengan 6 9 Berarti A nya ketemu 3 Oke A ketemu 3 Sekarang A ketemu 3 Kita masukkan yang ada B nya Ya Misalnya kita masukkan disini A sama dengan 3 Saya masukkan disini Itu berarti sama dengan Min 2 Kali 3 Plus 3 B Sama dengan 9 Berarti ini Min 6 Plus 3B Sama dengan 9 3 3 3B Sama dengan 9 Ditambah 6 Ini Ini Pidasi menjadi Plus Berarti 15 Maka ketemu B nya Sama dengan 5 Oke A dan B Ketemu Sekarang kita ingin Mencari C Mencari C Kita masukkan Di persamaan Yang pertama Persamaan pertama Adalah A Plus 2B Plus 2C Sama dengan 5 A nya tadi Berapa aneh A nya 3 3 Plus 2 Kali B Ya B nya 5 Plus 2 Kali C Sama dengan 5 Oke Disini berarti 3 Plus 10 2C Sama dengan 5 Berarti 2C Sama dengan 5 Dikurangi 3 Dikurangi 10 Berarti Ketemu 2C Sama dengan Min 8 Dan C Sama dengan Min 4 Oke Itu Soal yang Membahas Bersama linear 3 Variable Mohon maaf Kalau ada Beberapa Yang tadi Sempat Meloncat Dan Harapannya Kalian tetap Menantikan Video saya Berikutnya Terima kasih